Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2 Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya Sudah siap belajar hari ini? Nah sebelum kita belajar Marilah bersama-sama kita membaca doa Agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Amin Angkat tangan di depan dada Let's pray A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warzuqni fahma Amin Ya robbal alamin Baiklah disimak dan diperhatikan dengan baik ya Selamat belajar Baiklah anak-anak Ya pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar Di tema 1 subtema 4 Tentang kalimat penolakan Silahkan disimak baik-baik ya Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat perintah Dan kalimat ajakan Nah sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan Kalimat penolakan adalah salah satu cara dalam percakapan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan kita Termasuk penolakan pemberian atau ajakan orang lain Anak-anak ketika kita akan menolak sesuatu Ingat ya kita harus menggunakan bahasa atau kalimat yang sopan dan santun Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak Atau juga dapat ditambahkan dengan kata maaf Terima kasih dan lain kali ya Ustazah punya contoh nih Kalian lihat ya percakapan ini Anak-anak setelah ini jangan lupa tidur siang ya Lalu Melani menjawab Maaf ayah Melani dan Udin harus mengerjakan PR dulu Nah setelah kalian lihat dua percakapan tadi Mana ya Yang termasuk kalimat penolakan Benar sekali Yang termasuk kalimat penolakan adalah Maaf ayah Melani dan Udin harus mengerjakan PR dulu Alhamdulillahirrobbilalamin Anak-anak itu tadi penjelasan dari Ustazah Tentang kalimat penolakan Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua Amin ya robbal alamin Nah sekian anak-anak Tetap jaga kesehatan Jangan lupa sholat dan belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh